itu tentang pangeran diponegoro pangeran diponegoro kang asmo timuri raden mas onto wiryo miyos ngayu jokarta tanggal 11 November sewu gitu ngatu 25 asmo kuih jeneng timuri ki nom nomi miyos lahir jadi pangeran diponegoro kuih asmo jeneng nomi raden onto wiryo miyos lahir di ngajuk jokarta tanggal 11 November sewu gitu ngatu 10-15 pangeran diponegoro iku putro pambarpe anak sing nomor siji Sri Sultan Hamengkubwono keteluh ibunya pangeran diponegoro iku asmani raden ajeng mangku rawati sokopacitan pangeran diponegoro ura gelem dati rojo kaya kersane sang ramah romongi bapak bapak ee jeneng ini Sultan Hamengkubwono keteluh pangeran megah margo ibunya duduk harwa padmi naliko iku pangeran diponegoro luwe remen luwe seneng marang babakan agama lancedak karo rakyat saingga luwe seneng yang manggon yang tegalrejo dalemi yang buyut putri pemaisuri seko Sri Sultan Hamengkubwono siji yaitu ratu ageng tegalrejo dinimbang kurepono ing kraton kawit jilik tansah dipulang bab adat setelan tato coro luhur mula orang mukal menawa pia mbaik ganet tato kromonew adil wicaksono marangcak podo-podo dan tansah cerjak karo wong jilik tahun sewulung atau selawi tuuh deridah antarani pangeran diponegoro karo walondo mergane walondo nancepaki patok-patok tangguh dalan amongko dalan maunrejang makam leluhuri pangeran diponegoro soposing ranesu makam di patok-patok lontok orang ada izin orang tanpa busa basi tetap kawit dalan ya nesu pangeran diponegoro bab itu tidak ada pangeran diponegoro juga kepingin merangi walondo pangeran diponegoro banjuryoso kekuatan nundung walondo pangeran diponegoro itu ngumpul kekuatan nundung-nundung ini ngusir ngusir lontok nariko lontok ngertain dibapiku banjur ngirimake wajobalo kangkonyirisna aki pangeran diponegoro tak andahane tegal rejo dirusak lanti obong manut marang pasar ujuane pangeran mangkuk bumi pangeran diponegoro banjur sumingkir seko tegal rejo menyang gua selarong sekarang ini kalau pangeran mangkuk bumi pangeran diponegoro banjur sumingkir menyang gua selarong semangkir namun tetap nganggung coro geril ya kagung ngukir walondo sumingkir tetap ngelawan tapi coro nya ya geril ya ya ngelimpi aku nyerangi pas bengingin buh pas agak wong londok wong siti lg diserju disebut dadaan peperangan itu kabiantu dihari sentut alibasya prawironegoro yang dihari mojo lancak pendere yang dihari yang bantu pangeran diponegoro ngawan londok pangeran diponegoro juga kabiantu dihari kakasmane pangeran alib atau kisodewo kisodewo mengayai peperangan yang telatah kulam progo dan bagian yang sesuai wajobolo pangeran diponegoro sangsai akeh kalau dihari jawa tengah jahat timur pangeran diponegoro yang akan pernah londok wilayah jawa tengah nganti jawa timur kahanan kangkoyomengkono ikun jahil dari walondo wih kuatir banget wadz nondok walondo ngakonimane ke coro ngakonye ke pangeran diponegoro wih coro coro licik walondo nganti gawi sayem boro gawi pengumuman sopawawawai sing bisa nyekel pangeran diponegoro bakalit oleh hadiah seketewu gulden sekopemerintah walondo wih seketewu gulden ya akeh jaman samono canajan mengkunu tetep urah hasil tetep rapu hasil pimpinani walondo sing aran jenderal dekok terus ngguna akeh coro ngateh akeh benteng telatah telukan kanti aran benteng sel sel nggawi benteng tangguh batasi sambungane poro wajobailani pangeran diponegoro sokot latah siji lan siji strategi benteng pranyoto urah hasil gu benteng teprah hasil perjuangan pangeran diponegoro malah sang sang jenderal dekok ngegilani lan ngegirisi 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 muatirki walaun itu terus guna akeh coro licik yaitu ngajak pedamen karo pangeran diponegoro yang magelang naliko tanggal walikur maret sewulu ngatus telung puluh ngajak damai tapi ini sih yang tanggal walikur maret sewulu ngatus telung puluh pangeran diponegoro yang maen jenderal dekok yang magelang jenderal dekok maksa ngana akeh pari bukan landa sepangeran diponegoro supaya ngendekaki perang ngeleren perangin panjal ini uradikabulki dinim pangeran diponegoro uradikabulki nangin walendo panjang licik pangeran diponegoro dicekel terus dibuang yang manadu manadu itu luar jawa bancur ingung pandang nanti itu mokosid ini pangeran diponegoro itu tanggal walau januari sewulengatus seket lima ngeling ngelingi lelabuhani pengorbanan ini arep lelabuhani pengorbanan ini arep mingkirake walondo sekabumi perkiwi pangeran diponegoro pinaringan gelar pahlawan nasional dining pemerintah indonesia ayo ngundu gue cerita sa itik tentang pangeran diponegoro nasional dining pahlawan terima kasih terima kasih